Ya, baik kita masuk pada video ajar yang kedua, yaitu tentang brain function, bagaimana fungsi otak tersebut. Nah, ini dari Rita Carter. Conversely, the brain's most sophisticated products can depend on its lowliest mechanism. Jadi, yang dihasilkan dari otak itu sangat luar biasa, canggih. Tapi ternyata itu sangat tergantung dari mekanisme yang paling rendah dari otak itu sendiri. Jadi, artinya kita harus mengetahui bagaimana mekanisme ataupun fungsi-fungsi dari otak tersebut. Untuk bisa mengetahui bagaimana seseorang itu bisa berperilaku. Nah, terkait dengan brain function, our understanding of brain function has its origin in individual with brain damage. Jadi, coba diingat-ingat kembali ketika di pertemuan awal, rasanya saya sudah cerita bahwa memang sudut pandang atau kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana fungsi otak kita. Tidak hanya dari sudut pandang evolusi, tapi juga dari klinikal atau bagaimana otak yang damage atau rusak. Nah, bagaimana otak berfungsi, kita akan melihat bagaimana selama ini para ilmuwan berupaya untuk bisa memahami bagaimana otak bekerja. Nah, yang pertama adalah melalui lokalisasi fungsi otak. Di sini dikatakan bahwa area otak yang berbeda secara spesifik mengendalikan setiap dilaku. Nah, yang sangat terkenal dengan teori lokalisasi fungsi otak ini adalah Franz Josef Gohl dan Johannes Kasper Spurzheim, itu awal 1800-an, terkait dengan frenologi. Jadi, mereka menemukan atau mengemukakan teori tentang frenologi. Mereka mengatakan bahwa, berdasarkan dari studi mereka, mereka mengatakan bahwa kalau kita belajar tentang permukaan tengkorak, maka kita bisa menghubungkannya dengan proses mental individu. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar yang sebelah kiri ya, di situ ada kepala manusia, terus sudah dibagi-bagi nih. Ada perceptive, reflective, moral, aspiring, gitu ya. Kemudian, ada consciousness, ideal, dan sebagainya. Ini adalah peta yang disusun oleh Gohl dan Spurzheim. Nah, akan tetapi, dan sebenarnya Gohl dan Spurzheim ini mereka menemukan bahwa cortex, menurut saya, cortex dan gyri itu adalah fungsi bagian dari otak yang memiliki fungsi, tidak hanya sekedar untuk menutupi badan penel. Nah, sebenarnya itunya sih cukup ilmiah lah ya. Akhirnya mereka menemukan bahwa, oh ya, ada fungsinya nih cortex, gitu ya. Nah, tapi mereka kemudian menyatakan bahwa otak ini bisa dibagi-bagi, gitu ya. Dan ya ini terbagi-bagi, bagaimana satu bagian itu akan pasti mempengaruhi jenis kepribadian tertentu, gitu ya. Nah, gini, salah satu yang menarik, gitu ya, Gohl dan Spurzheim ini mengatakan bahwa, kalau misalnya matanya melotot, itu pasti anaknya pinter, gitu ya, pasti orangnya pinter. Kenapa? Karena mata itu, apa namanya, bisa memperamalkan memori yang baik, gitu ya. Karena dia, bagaimana caranya? Karena dia melihat, kan waktu itu belum canggih ya, belum ada alat yang bisa melihat bagaimana otak itu bekerja secara langsung. Jadi mereka melihat bahwa setiap yang pandai itu ternyata punya mata yang melotot, gitu ya. Sehingga mereka mengatakan, oh, karena matanya melotot, maka berarti kemampuan perseptif, kemampuan kepandaian, dan sebagainya itu letaknya di mata dan sekitarnya, gitu. Nah, akan tetapi, cara berpikirnya itu salah sebenarnya, gitu ya. Dan itu gagal untuk bisa diukur secara objektif. Karena ya, kalau misalnya hanya orang dengan mata melotot yang pandai, kasihan sekali sudah saudara yang ada di negara Cina, gitu ya, negara Tiongkok. Karena, katanya mungkin kecil-kecil, gitu ya. Sementara kita tahu bahwa itu tidak seperti itu, gitu ya. Jepang, Korea, semuanya dengan mata sipit-sipit, dikatakan berarti tidak pandai, gitu ya. Sekarang itu terbukti tidak betul. Dan kemudian, frenologi ini juga gagal untuk mengenali bahwa fitur superficial pada tengkorak itu tidak bisa menggambarkan mekanisme otak, gitu ya. Nah, misalnya ada kasus mengenai tentara yang luka di antara mata, gitu ya. Ketika dia ketusuk pedang, gitu ya, tentara itu ketusuk pedang di antara mata. Kemudian setelah tertusuk pedang, dia jadi tidak bisa ngomong, gitu ya. Nah, memang gal dan sporsen itu mengatakan bahwa oh, itu terkait dengan frontal, dia mereka sudah mengatakan kontras konteks. Itu tuh penting untuk kemampuan bahasa. Tapi kalau misalnya bisa dilihat ya, ada kemampuan bahasa itu rasanya letaknya di dekat telinga ini, gitu ya. Jadi, tidak bisa juga dia tetap menggambarkan terkait dengan kerusakan otak dengan kemampuan yang hilang. Jadi, bisa diatakan kalau kita bilang ada bagian-bagian otak tertentu yang akan bisa meramalkan tertentu sifatnya. Dulu sempat Mbak Tiara pernah bilang jangan percaya itu, karena memang ternyata kerja otak beda seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan lateralisasi. Kalau yang tadi lokalisasi itu terkait hemisfer apa namanya, terkait dengan letaknya di mana kalau lateralisasi terkait dengan hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Bisa dilihat kan di sini, ini populer sekali ya, bahwa otak kiri itu semuanya isinya terkait dengan hal-hal yang akademik, rasional. Sedangkan otak kanan itu isinya semua yang terkait dengan art, emosi, perasaan, dan sebagainya. Nah, princip dari lateralisasi yaitu fungsi otak itu berlokasi hanya pada salah satu sisi otak saja. Jadi, satu hemisfer otak itu bisa menampilkan fungsi yang tidak dimiliki oleh hemisfer lainnya. Jadi, yang kemampuan baca, kemampuan musik, itu semuanya ada di kanan. Sedangkan yang sifatnya spasial, itu semuanya ada di sebelah otak kiri, hemisfer kiri. Ini di, apa namanya, pertama kali itu dijatuhkan oleh Jan Baptiste Bullard, tahun 1825, yang mengatakan bahwa kemampuan menulis, menggambar, melukis, dan bermain anggar itu pasti diatur oleh hemisfer kiri. Karena, karena kebanyakan orang adalah tidak kidal ya, artinya menggunakan tangan kanan. Nah, sudah diketahui dari lama, kalau misalnya otak itu sudah mengatur sifatnya asimetri. Otak kanan mengatur bagian tubuh kiri, otak kiri mengatur bagian tubuh kanan. Nah, pada tahun 1836, sebenarnya Mark Duck sudah menuliskan bahwa gangguan bicara itu berasosiasi dengan relation atau luka pada hemisfer sebelah kiri. Itu sudah mulai ada seperti itu. Mark Duck ini, tapi karyanya tidak terkenal ya. Dia sudah mulai ada, tapi karyanya tidak terkenal. Nah, menantunya bulat, namanya saya lupa ya, susah soalnya. Kemudian, dia mendukung sekali Bapak Mertuanya, sehingga dia mengatakan bahwa coba yang bisa membuktikan gitu ya, bahwa memang fungsi otak itu tergantung dari lateralisasinya. Nah, menjawab hal itu, Paul Broca tahun 1861 itu ternyata menemukan kemampuan berbicara. Nah, kalau misalnya, ini kita lihat lagi ya, dari tahan kanan ini, ada, apa namanya, hemisfer yang sebelah kiri, ini ditemukanlah oleh Broca, ada yang namanya area Broca. Itu tempat lokasi kemampuan berbicara. Karena Paul Broca dapat pasien yang dia hanya bisa ngomong tah-tah-tah gitu ya, jadi namanya pasien tah gitu ya. Nah, letak dari area Broca itu ditemukan oleh Paul Broca, letaknya adalah di bagian frontal lobe, sebelah kiri, hemisfer kiri. Dia hanya menemukannya di situ saja gitu ya. Nah, kalau misalnya rusak, orang mengalami rusak pada area Broca ini, disebut sebagai Broca Avasia. Apa Broca Avasia itu? Broca Avasia itu dikatakan sebagai sensorik Avasia, di mana sudah tahu nih, sebenarnya si tah, eh pasien tah ini, pasien tan ini, dia tahu mau ngomong apa, dia paham orang berbicara, tapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata dengan seperti biasanya. Jadi, memang terkait dengan kemampuan untuk mengutarakan bahasanya. Kemudian, tidak lama dari itu, pada tahun 1874, Karl Wernicke menemukan bahwa dia berpikir bahwa, oh, kayaknya kelihatannya ada relasi nih antara fungsi pendengaran dengan bicara. Nah, kalau pendengaran ini kan letaknya di dekat dengan auditory cortex ya. Letaknya di temporal. Nah, kemudian Wernicke mencari tahu di sana dan dia akhirnya juga menemukan satu area di mana letaknya di temporal, di left hemisphere juga, letaknya di temporal lo. Jadi, bagian kiri juga. Apa fungsi dari area yang dikatakan sekarang sebagai area Wernicke, Wernicke area ini, yaitu ada orang-orang yang bisa dikatakan sebagai fluent afasia ya, bisa ngomong gitu ya, tapi tidak mengerti apa yang dia omongin ya. Jadi, berbeda antara Broca dengan Wernicke adalah Wernicke ini, dia terkait dengan kemampuan menghasilkan bicara. Semua dia bisa ngomong gitu ya, tapi dia tidak, ini terkait dengan pemahamannya. Kalau misalnya dia rusak di bagian Wernicke, maka dia tidak paham tentang apa yang dia omongin, apa yang orang lain omongin. Kalau Broca, dia paham, tapi dia tidak bisa mengucapinya, tidak bisa memproduksi bahasanya. Ini adalah model Wernicke yang awal gitu ya. Ini kan di sini adalah bagian dari Wernicke, ini adalah bagian dari Broca-nya. Nah, menurut Wernicke, jika lulus yang perlu rusak, tapi bagian Broca itu masih baik, maka speech movement atau kemampuan untuk ngomongnya tetap ada. Karena speech movement itu letaknya di area Broca. Tempat mengeluarkan atau memproduksi suara itu atau bahasa itu adanya di area Broca. Tapi yang diomongin itu tidak bermakna gitu ya. Sedangkan, kalau area Broca yang rusak, maka speech movement-nya hilang. Tidak bisa ngomong seperti si pasientan tadi. Tapi di dalam pikirannya masih tetap ada sound images. Artinya dia masih bisa membayangkan bunyi suara gitu ya. Sehingga dia masih bisa tetap paham terhadap percakapan yang berlangsung. Ini adalah model awal dari original model dari Wernicke. Kemudian pada tahun, saya lupai, Gershwin ini menambahkan, menambahkan satu model. Bahwa, oh gini, sebenarnya ini model originalnya Wernicke ini. Kemudian Wernicke meramalkan bahwa kelihatannya akan ada bentuk afasia yang lain atau bentuk ketidak mampu berbicara yang lain terkait dengan interaksi antara Broca dengan Wernicke. Nah, ini yang kemudian bisa di jelaskan oleh Gershwin sehingga dikatakan sekarang sebagai Wernicke Gershwin model gitu ya. Nah, di Gershwin model tidak hanya berbicara tentang area Broca dan area Wernicke, tapi ada yang dikatakan sebagai aquat fasciculus. Nah, aquat fasciculus ini yang ini adalah suatu penghubung antara area Broca dan area Wernicke. Karena kita butuh area Broca dan Wernicke untuk bisa berbicara gitu ya. Nah, kenapa jadi penting aquat fasciculus ini? Karena ketika suara didengar, masuklah dia ya dari apa namanya? Dari Brandstain, kemudian ke pathway-nya suara, auditory pathway, kemudian dari auditory pathway disimpanlah image tentang suara ini di area Wernicke. Wernicke ya. Nah, kemudian setelah disimpan di area Wernicke, kemudian sound images tadi atau kesan suara tadi itu dikirimkanlah melalui archway fasciculus menuju ke area Broca. Nah, di area Broca ini maka O didapatkan O ya, apa namanya saya berarti harus menghasilkan suara balasan yang seperti apa untuk menyikapi suara yang datang tadi. Nah, di Broca dihasilkanlah diproduksi secara motorik bahasa tersebut dan itu kemudian dikeluarkan melalui motor pathway. Jadi, kenapa motor pathway? Karena ketika kita berbicara yang kita membutuhkan ada pergerakan mulut, ada pergerakan lidah, pergerakan udara, hisapan udara gitu ya, agar bisa memang mengeluarkan suatu suara. nah, jadi dari modelnya Wernicke dan Gershwin ini maka ditemukan ternyata jika earthquake fascius ini terputus walaupun area Broca tidak rusak, area Wernicke tidak rusak, ternyata ada afasia yang baru muncul, ada yang berbeda. Nah, dengan penemuan ini maka ditemukanlah suatu sudut pandang yang baru bahwa area otak itu memiliki memang fungsi yang beda-beda tapi ternyata mereka saling terhubung atau interdependent tidak hanya berdiri masing-masing. Nah, kemudian hal ini yang menjadi penting terkait dengan diskoneksi yang terjadi pada area-area otak. Nah, beberapa gangguan itu bisa timbul karena terputusnya koneksi antara bagian otak ini contoh dari gangguannya adalah Alexia ya namanya bagus tapi Alexia itu ternyata kehilangan kemampuan membaca. Terjadi karena diskoneksi antara area visual otak dengan area Bernicke. Seperti kita ketahui Bernicke itu adalah kemampuan untuk mengingat atau menyimpan sound images. Nah, kita kalau membaca itu kita harus pasti dalam pikiran kita kita membunyikan si huruf-huruf tersebut. Huruf-huruf tersebut taunya dari mana? Itu datangnya dari visual. Nah, ketika visual dengan Bernicke itu terputus maka tidak bisa baca karena informasi visual dengan informasi yang ada di Bernicke itu tidak bisa saling nyambung sehingga tidak bisa membaca. atau apraksia. Kalau apraksia itu ketidakmampuan untuk bergerak secara berurutan ya. Nah, itu terjadi karena adanya diskoneksi antara area motor dengan area sensory. Bayangin sensory itu semua informasi masuk dari sana sedangkan motor itu adalah untuk menikapi atau untuk merespon sensory yang masuk, informasi yang masuk dari sensory. Ketika tidak ada koneksi antara mereka ya gerakannya menjadi terputus-putus atau tidak berurutan lagi gitu ya. diskoneksi ini merupakan konsep yang penting dalam neuropsikologi karena bisa meramalkan bahwa perilaku yang kompleks itu ternyata dirakit dari berbagai informasi sensory yang melewati berbagai struktur sebelum menghasilkan respon. informasinya informasi yang tadi seperti di depan dikatakan bahwa low risk. Mekanisme yang tindah itu semua dikumpulkan dan menjadi dirakit menjadi satu perilaku yang kompleks. kalau terputus tidak jadi perilaku yang kompleks tadi gitu ya. Nah oleh karena itu ketika pathway itu terjadi diskoneksi atau terputus antara struktur otak itu bisa menyebabkan kerusakan yang sama parahnya jika struktur otak itu yang rusak. Padahal struktur otaknya baik-baik aja tapi ketika diskoneksi atau terjadi ketidak nyambungan antara satu struktur otak dengan struktur yang lainnya maka itu bisa menyembuhkan kerusakan yang sama parahnya. Kemudian karena hal tersebut maka timbulah ide-ide bahwa kayaknya tidak sesederhana lokalisasi ataupun lateralisasi dalam fungsi otak ini. Ada beberapa hal yang men-challenge terkait lokalisasi dan lateralisasi. ada yang dikatakan sebagai neuroplasticity yaitu dimana ketika ada model binatang ini saya lupa anjing kalau tidak salah dihilangkan jaringan kortex tertentu jadi otaknya dilukai dia hilangkan satu bagian tertentu kemudian ternyata oh ini merpati merpati ternyata yang tadinya awalnya diambil satu jaringan tersentuh dia tidak bisa makan tidak bisa terbang lama-lama seiring waktu itu bisa pulih kembali walaupun tidak pulih seluruhnya tapi ada kemampuan plastisitas atau kefleksibilitasan otak untuk melakukan perbaikan fungsi yang signifikan padahal bagian otaknya sudah hilang artinya satu bagian otak yang hilang itu masih bisa ternyata digantikan fungsinya oleh bagian otak yang lain selain itu fungsi otak juga mengikuti organisasi yang hirarkis jadi prinsip organisasi otak itu informasi itu diperoleh secara serial dan diorganisasikan secara hirarkis itu menurut Hedang Jackson nah fungsi itu tidak hanya direpresentasikan oleh satu bagian otak saja namun oleh seluruh bagian otak gitu ya misalnya kalau misalnya ketika kita mau bergerak itu kita tidak hanya tahu cara bergeraknya saja kita mengambil satu keputusan tidak tapi itu harus mulai dari mulai dari apa namanya brainstem spinal cord sampai spinal cord itu baru bisa berfungsi gitu ya tidak hanya satu bagian otak kemudian yang berikutnya adalah multiple memory system ternyata struktur syaruf untuk belajar keterampilan motorik dan mengingat keterampilan motorik itu berbeda gitu ya ditemukan seperti itu jadi ternyata dalam mengingat itu enggak walaupun kita hanya mengingatnya misalnya katakan dalam mengemudi gitu ya kita taunya ingatan mengemudi itu ya udah begitu aja langsung bisa langsung bisa mengemudi gitu ya ternyata mengemudi itu kan ada keterampilan motoriknya artinya mengendalikan setirnya mengendalikan pedalnya dan sebagainya itu disimpan berbeda dengan mengingat keterampilan motorik yang berbeda pula gitu ya jadi memori itu enggak sesederhana satu katakan kita ingat bahwa apel merah gitu ya apel warna merah itu enggak bukan satu ingatan sederhana tapi kita mengingat bentuk apel yang bulat dan bentuk warna merah itu di proses secara berbeda gitu ya nah itu tuh punya tempat lokasi penyimpanan yang beda-beda yang nantinya akan dilakukan penyatuan jadi satu ingatan terkadang ketika disatukan kembali berbagai proses memori ini ada kesalahannya gitu misleapnya gitu ada salahnya itu yang dikatakan sebagai binding problem dimana adanya suatu masalah ketika menyatukan unsur-unsur suatu ingatan dan yang terakhir adalah terkait dengan two brains jadi ada pasien yang memiliki gejala epilepsi terus-menerus sehingga diputuskan untuk dipotonglah si karpus kolosumnya gitu ya jadi otak itu hanya menjadi satu bagian aja yang tadinya karpus kolosum menyatukan dua bagian otak ini dia hanya satu aja padahal satu bagian otak ini biasanya kan bekerja dua bagian otak ini hanya satu aja gitu oh itu kebetulan yang gak berfungsinya jadi hemisfer kiri gitu ya ternyata hemisfer kiri ini yang tadinya ada ini bahasa bisa digantikan loh oleh hemisfer kanan fungsinya walaupun gak sempurna tapi masih bisa digantikan hal-hal tersebut men-challenge bahwa fungsi otak itu tidak sesederhana apa namanya lokalisasi maupun lateralisasi gitu ya nah yang terakhir terkait dengan consciousness dan unconsciousness neural stream ada yang dikatakan sebagai cortical blindness ketika terjadi kerusakan otak fusel cortex pada bagian lobus occipital tanpa kerusakan organ mata organ matanya jadi ini kan ini lobus occipital bagian belakang itu merupakan fusel cortex ya dia yang rusak ini retina semua semua sistem mata tidak ada yang rusak organ mata tidak ada yang rusak gitu ya tapi bagian fusel cortex occipital lobnya rusak nah karena itu terjadi maka terjadilah visual form agnosia dimana dia bisa melihat warna bisa mengidentifikasikan objek tapi gak bisa mengenali bentuk objek gitu ya ini tuh kasusnya kasus seseorang keracunan di itali keracunan CO2 dan sehingga apa visual cortex nya menjadi rusak gitu ya nah yang karena dia sebenarnya tidak ada kerusakan di bagian fungsi matanya organ matanya hanya di bagian otaknya maka bentuk kebutaannya itu agak berbeda gitu ya yaitu tadi visual form agnosia bisa melihat warna bisa mengidentifikasikan objek mulai warna tapi gak bisa mengenali bentuk objek tapi dia bisa meraih objek jadi dia tahu kalau objeknya ada di sana ada di atas meja ada satu objek yang panjang dia gak tahu apakah itu garpu atau sendok atau pisau tapi ada objek di sana dia bisa mengambil dan bisa dirabah kalau dirabah sama dia dia bisa tahu itu apa namanya bendanya apa tapi dia gak bisa melihat bentuk bendanya dia gak bisa nah ini tuh terjadi karena kerusakan pada ventral stream stream bisa dilihat ini ventral stream ini dari kortek visual ke lobus temporal lobus temporal ini terkait dengan pengenalan objek dan sifatnya konsius atau sadar gitu ya nah kemudian ada lagi yang disebut sebagai visual ataksia visual ataksia ini sulit meraih objek walaupun bisa kenal bentuk objek nah berbeda dengan visual form agnosia visual ataksia ini dia kenal objek dia bisa tahu oh itu objeknya ano-ano-ano tapi kalau disuruh meraih dia gak bisa dia tidak bisa memperkirakan bagaimana jarak dia dengan bendanya atau bagaimana dia harus mengantisipasi gerakannya agar dia bisa mengambil benda tersebut kenapa? karena ada perusahaan pada dorsal stream dorsal stream ini dari occipital lobe atau visual cortex kemudian dia menuju ke arah parietal cortex parietal nah sementara di parietal cortex ini parietal lobe itu antara frontal dengan parietal lobe itu ada namanya motor cortex tempat memang kemampuan motor ada di sana bagaimana mengacu gerakan terhadap objek dan sifatnya ini unconscious jadi dari sini ada conscious dan unconscious neural stream ini juga menyebabkan fungsi ternyata beda fungsi otak bagian otaknya itu sendiri oke baik ini yang terakhir dari bagian kedua silakan setelah ini anda lanjutkan pada bagian video yang ketiga selamat menikmati selamat menikmati